Halo, berjumpa kembali dengan Tati di Indo Aussie Kitchen. Hari ini saya mau bikin healthy falafel ya. Ini bahannya dari chickpea ya, seperti ini. Ini udah matang ya. Ini 100 gram ya, yang kecil. Nah ini, ini lentils, seperti ini ya. Nah seperti ini, red lentils. Biasanya dipakai sama orang-orang India ya. Atau orang Western, eh sorry, Middle Eastern ya. Ini saya pakai 2 per 4 cup, terus direbus sampai seperti ini ya. Terus disaring, biarkan airnya turun ke bawah, sampai kering kayak gini ya. Nah, ini ada daun parsley, dicampur sama daun ketumbar ya, atau cilantro. Nah ini 1 cup ya, 2 warna daunnya ya. Nah ini tepung chickpea, nah seperti ini chickpea, tapi tepungnya ya, 2 sendok makan. Boleh diganti pakai tepung terigu ya, boleh ya, gak apa-apa. Nah ini ada 3 bawang putih, ini pakai setengah saja, onion ya, bawang bombaynya. Dicop-cop seperti ini, kasar. Nah ini lemon juice, seperlunya ya, kalau suka agak asam, boleh dikasih. Ini ada 1 sendok makan, tergantung selera ya. Nah ini ada garam, ada garam juga tergantung selera, nanti bisa diicip-icip ya, kan ini udah matang semua. Nah ini ada cumin, 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 jintan putih ya, jintan putih bubuk. Setengah sendok teh, ini ada baking powder juga, setengah sendok teh. Terus ini ada black pepper ya, setengah sendok teh juga ya. Nah sekarang ini saya pakai grap seed oil buat nanti menggoreng. Sekarang semua kita chop di food processor ya. Masukkan semua bahan, kecuali minyak ya. Terima kasih telah menonton! Tutup, baru dipakai flash aja ya. Ini kan ada nomor 2, eh saya kelihatan, sorry. Ini kan ada nomor 1, nomor 2, saya pakai pulse aja ya. Jadi harus dipencet-pencet ya. Kalau pakai ini kan biasa ditinggal gini, kurang, kurang ini ya, kurang tenaga ya. Nah ini bisa diturunin ke bawah. Nah setelah itu kita rasa ya, boleh dirasa kalau kurang asin atau kurang jus itu lemonnya. Saya mau kasih lemon lagi ya, saya suka agak asam-asam. Kasih lemon lagi, terusan lemon. Suka-suka ya, suka asam-asam boleh ditambah. Suka agak asin-asin boleh ditambah ya. Saya tadi tambah lagi garamnya sedikit. Oke, kita rasa lagi. Nah oke, setelah di processor ya, habis ini seperti ini ya, masih lembek-lembek. Kalau kebanyakan lembek, boleh ditambah dengan tepung ya, tapi kalau tepungnya tepung terigu, jangan banyak-banyak, nanti keras. Kalau ini kan tepungnya tepung chickpea ya, jadi beda. Tambahkan aja sampai kira-kira kentalnya bisa di, apa, nanti ini masuk ke freeze dulu, biar set ya. Nanti kalau udah agak keras, boleh dicetak ya, sekitar 2-3 jam atau boleh semalaman juga ya. Tutup pakai plastik atau tutup pakai tutupnya ini, baru dimasukin ke freeze. Nah, kalau nggak ada red lentils, boleh pakai chickpea semua ya. Pakai chickpea semua lebih enak ya. Nah, udah taruh plastik, taruh di kulkas. Nah, ini udah didiamkan semalaman saya ya, karena nggak ada waktu. Boleh buat 3 jam ya, ini saya semalaman di kulkas, lalu saya sekarang mau dicetak ya, maksudnya dibikin bulat-bulat. Tapi saya udah siapkan teflon ya, atau penggorengan. Dipanaskan dulu, sampai panas, lalu kasih minyak, minyak sayur atau grap seed oil ya. Nah, ini saya pakai sendok, sendoknya kasih minyak dulu ya. Tangannya juga kasih minyak. Ini sangat lemes ya, nggak keras. Adonannya lembek, tapi nggak terlalu lembek. Keras, nggak keras ini ya. Jangan besar-besar ya. Tipis-tipis aja, kalau mau enak crunchy. Terus dalamnya empuk. Seperti bikin kentang itu ya, prekdel kentang itu ya, sebesar itu aja. Sekarang saya masukin oil ke dalam penggorengan yang udah panas. Nah, ini udah panas, saya kasih sekitar 5-6 sendok makan ya. Dikit aja. Apalagi ini, penggorengan ini ya, harus panas dulu sebelum dimasukin apa-apa ya. Apalagi minyak untuk menggoreng. Jadi, biar nggak lengket. Nah, biarkan panas lagi. Nanti, baru masukin palapelnya. Sekarang masukin palapelnya pelan-pelan. Jangan lama-lama. Karena ini cepat. Nah, udah cepat menguning ya. Nah, udah satu setengah menit dibalik ya, begini. Dimpek-impek dulu. Biar merata. Oke, setelah itu kita angkat. Taruh di piring yang udah ditaruh tisu ya. Oke guys, seperti ini ya. Udah jadi. Ini sangat lembut sekali dalamnya ya. Terus, luarnya sangat crunchy. Nggak apa-apa yang ada putihnya. Eh, masih hijau. Gini, nggak apa-apa ya. Karena ini kan udah matang semua. Jadi, jangan terlalu besar apinya. Jadi, sedang cenderung besar ya. Tapi, jangan terlalu besar. Nanti, cepat angus. Nah, seperti ini. Yummy. Wow. Hijau. Oke. Lembut sekali dalamnya. Oke guys. Thanks for watching. Bye. 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 selamat menikmati